selamat menikmati langsung ke google photo ya tanpa harus anda lakukan secara manual nah ini penting teman-teman anda membackup seluruh foto ataupun video di galeri hp anda itu ke internet ataupun ke google ya ya agar nantinya teman-teman tidak hilang ya nanti ketika anda misalkan kehilangan foto di perangkat anda nanti bisa anda cari ke google photo teman-teman nah lalu bagaimana caranya ketika kita ingin mencadangkannya secara otomatis ke google photo teman-teman caranya gampang banget ya pertama silahkan anda buka aplikasi google photo nah di bagian sini lalu kemudian disini teman-teman silahkan anda cek di bagian sini ya jadi anda ingin mencadangkan ke akun yang mana anda cek di bagian sini nah disini teman-teman silahkan anda pilih emailnya ya yang ingin anda gunakan lalu kemudian di bagian sini teman-teman anda perhatikan disini backup is off nah jadi kalau ingin sinkron secara otomatis atau backup secara otomatis teman-teman ya nah jadi anda harus mengaktifkan ini teman-teman jadi klik di bagian sini lalu disini tune on backup nah disini akan melakukan secara otomatis ya teman-teman ya akan mem-backup secara otomatis nah selanjutnya anda lakukan foto setting disini ya jadi disini perhatikan teman-teman nah kemudian di bagian sini ya anda bisa cek di bagian backup ya di bagian backup nah disini untuk kualitas backup quality-nya nah disini teman-teman anda perhatikan disini ada original quality kemudian ada storage saver nah silahkan pilih yang original quality agar nantinya foto kalian itu masih tetap dengan kualitas foto aslinya ya teman-teman ya nah kemudian disini teman-teman mobile data usage nah disini ya anda bisa apa menggunakan ya menggunakan pakai data ya nah di bagian sini anda bisa mengaktifkan ya 5 MB 10 MB 30 MB sampai unlimited kalau saya sendiri node data jadi saya menggunakan wifi teman-teman karena untuk mem-backup itu apa istilahnya memakan banyak kota ya teman-teman ya jadi pakai yang itu kemudian disini backup device folder nah disini teman-teman yang ingin anda backup secara otomatis itu dari folder yang mana kalau saya pakai yang picture karena nantinya semua foto itu kan ada di picture teman-teman jadi yang termasuk di whatsapp yang dikirimin orang whatsapp kemudian screenshot dan sebagainya itu tidak saya aktifkan artinya nanti foto ini nanti tidak ter-backup ke google photo ya jadi seperti itu caranya ya teman-teman ya untuk mem-backup foto secara otomatis ke google photo nah itu saja yang bisa saya berikan semoga tutorial ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati